Apa kabarnya AIDOGE atau ARB DOGE AI token micin baru yang kemarin baru saja merangsak masuk ke jajaran papan atas coin micin bersaing dengan beberapa coin micin lama lainnya dan bahkan berhasil mengangkai Groovecoin dan juga RISQUACK kita akan lihat update-nya sebentar lagi dan langsung saja kita menuju ke TKP melihat AIDOGE AI atau AIDOGE di coin market cap seperti apakah gerangan sekarang posisinya di ranking 389 guys jadi sudah masuk 400 besar ya dan sudah mengalahkan Groovecoin dan juga RISQUACK jadi ada 2 token lama yang sudah dilewatin sama AIDOGE ini kemudian di depannya itu yang terdekat itu kalau tidak salah BB DOGE guys ada di 225 kalau tidak 222 jadi 150 ranking di depan AIDOGE ada BB DOGE dan bukan tidak mungkin akan disalib kita tunggu saja seperti apakah gerangan apakah mampu atau tidak dan kemudian untuk harganya sendiri guys masih 50 di belakang koma belum ada perubahan untuk grafiknya juga masih sama dari tanggal 9 Mei sampai sekarang kurang lebih hampir 1 bulanan tetapannya di sekitar 20 harian itu tidak berubah sideways volumenya juga kecil sekali tidak ada penambahan dan mungkin salah satu dari beberapa sebabnya antara lain karena juga sampai saat ini dia tidak mau menurunkan gengsinya atau tawarannya jadi sangat susah untuk nego dengan exchanger-exchanger baru sehingga kemungkinan orang untuk membeli token ini sangat susah karena dia tidak listing atau nambah listingan baru lagi logikanya seperti itu di samping itu selain juga karena kondisi market crypto yang lagi sideways karena kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti itu jadi berpengaruh dan kemudian kita akan melihat audit settingnya guys ini sudah dari awal bulan sudah hampir sebulan penuh itu tidak ada perkembangan tidak ada perubahan dan belum jadi masih seperti ini tetapi kita bisa melihat beberapa update yang ada jadi teman-teman bisa ngecek sendiri dari critical, major, minor, dan informational jadi beberapa temuan yang ada dan sebagian sudah di resolve hampir semuanya bahkan tetapi belum kelar-kelar juga saya tidak tahu kenapa tapi mungkin teman-teman yang jadi perhatian atau menarik adalah di bagian bawah ini guys jadi twitter active indicatornya sangat aktif atau sangat tinggi yang menandakan bahwa dia sangat aktif di sosial media terutama maintain dengan komunitinya dan itu juga yang menyebabkan followernya bertambah drastis kurang lebih selama kurang lebih 8 hari ini dari tanggal 23 jadi kalau disini dicek tanggal 23 itu dia mulai menanjak tinggi dari 151 ke angka 195 ribu guys jadi kenaikannya mungkin sekitar 44 ribu hanya dalam kurang waktu 8 hari jadi sangat aktif sekali jadi karena twitternya aktif orang-orang jadi tertarik dan dalam sehari kemarin bahkan dia penambahannya 6 ribu guys 59, 59 agak banyak 6 ribu ya kayak gitu jadi cukup menarik banyak orang karena keaktifan sosialnya dan kita melihat langsung ke twitternya dan everything is ok, everything is fine centang birunya masih ada flowernya seperti yang tadi disebutkan 195 ribu bertambah 44 ribu hanya dalam kurang waktu 8 hari kayak gitu dan kemudian ada beberapa data lain yaitu dari crypto deepstand kalau gak salah ini ada trending search on coin gecko idoge berada di tempat pertama ini update 30 Mei ya kemarin idoge ada di tempat pertama disusul oleh PP di tempat kedua dan seterusnya teman-teman bisa baca sendiri yang di belakangnya tapi yang jelas PP dan idoge bersaing ketat di posisi 1 dan 2 guys seperti itu walaupun dari segi harga perubahannya more or less the same ya minus 12 dan minus 13 jadi emang baru sama-sama ngedrop dan mungkin bagi sebagian teman-teman ini saatnya untuk masuk atau loading mungkin bagi yang berminat atau gimana atau menunggu momen lainnya saya gak tau silahkan teman-teman tentukan sendiri dan kemudian dari info selanjutnya yaitu discord community nya sudah nambah guys jadi sudah hit 100k members di discord nya twitter follower nya tadi juga 110 lebih ini tanggal berapa ya tanggal 27 jadi udah 4 hari yang lalu semestinya sudah nambah tinggi lagi untuk holder nya sendiri sampai sekarang sudah 266 ribu guys 266k holder jadi udah hampir 300 ribu itu update dari twitter nya kemudian ada satu berita lagi yang mungkin teman-teman perlu tau yaitu sepertinya terkait dengan burning nya guys answer us why has burning token burning stop why has burning token stop jadi beberapa orang disini menanyakan kenapa burning nya itu stop jadi kemarin itu saya cek terakhir posisinya sekitar 8,9% atau 9% token yang sudah di burning tapi setelah itu gak ada burning lagi guys jadi emang orang-orang kemudian bertanya di salah satu postingan yang ada kenapa kok burning nya berhenti gak dilanjutkan saya gak tau kapan terakhir kali burning nya itu ada report nya saya ingat saya dia di angka 8,9% kalau enggak 9% itu terakhir kali itu sekitar semingguan yang lalu guys kalau gak salah jadi setelah itu gak ada burning lagi report nya dan itu yang membuat kemudian orang bertanya-tanya kenapa burning nya berhenti atau dihentikan apakah ada masalah atau karena ada sesuatu sampai sekarang kita belum ketahui jadi kita lihat aja kurang lebih burning nya itu saya lupa tanggal berapa detailnya guys tapi biasanya dia sudah melakukan burning ini tanggal 24 guys terakhir kira-kira semingguan yang lalu terakhir 9,8% 10% setelah itu belum ada report lagi dari tanggal 24 sampai sekarang jadi itulah membuat kenapa orang-orang kemudian bertanya-tanya kenapa burning nya berhenti burning details nya kemana dan seterusnya dan sebagainya jadi kira-kira itu guys update untuk IDOGE kali ini untuk harga teman-teman masih sama masih sideways ya ranking nya tetap di 400an besar audit charting nya belum selesai oke dan kemudian di burning nya gak ada pergerakan gak ada movement burning nya stop di 9,8% dan ditanyakan orang kenapa burning nya berhenti kemudian listing nya juga gak nambah masih tetap terakhir okex yang melisting IDOGE dan dia masih tetap keputusannya sama gak mau nego gak mau menurunkan tawarannya dan kemudian untuk trading searching nya dia nomor 1 di coin gecko bersama dengan pp kejar-kejaran nempel ketat dan kemudian holdernya terakhir dia 266 ribu guys selain twitter follower nya yang 195 ribu atau sebentar lagi 200 ribu jadi itu update sementara dari IDOGE jadi saya kira cuma itu guys update kita untuk kali ini thank you very much sudah memastikan tetap di kreptopedia jangan lupa share dan share dan kita akan lagi IDOGE beberapa hari ke depan dan seperti biasa disini dan saya akhiri video ini sampai disini kita lanjut ke coin mission yang berikutnya thank you very much and bye for now